oke teman teman ini adalah fenomena pemakaian anti bocor setelah beberapa tahun kurang lebih 3 tahun saya pakai anti bocor di ban ini ternyata ada efek sampingnya ini pop ini mengalami macet karena anti bocor yang mengeras dan lubang pentel ini juga gak bisa masuk jadi angin ketika kita masukin angin gak bisa masuk dan ini udah dibuka popnya gak bisa keluar memang terkadang anti bocor punya jangka waktu tertentu dan ini sudah sepertinya udah sangat keras di dalam sehingga kita gak bisa masukin angin ini ban nya masih keras sekali tuh udara nya gak bisa keluar dari sini ya kita lagi usaha untuk bikin golong di lapisan ini kita lagi usaha untuk bikin lubang di di valve ya teman teman dengan serabut rawat ini belum beras masih keras kita coba masukin cairan apa men kita coba semprot dengan tekanan tinggi mudah mudahan bisa terima kasih janganembih tapi selamat menikmati kita akan gunakan jarum pentul keras ya mengkeras sekali lapisan anti bocor yang menyelimuti pentil atau pentil menyelimuti valve ini sudah mulai dibuka sedikit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati udah mulai bocor sedikit tipis-tipis masih kurang lebar sepertinya menggunakan cara terakhir dengan sedikit pemaksa dengan sedikit atau lebih banyak tekanan dengan ruci yang ditajangkan kita coba alat lain sampai mengunci rupanya memang dalam sekali teman-teman nggak bisa terjangkau ya ini sedalem ini kita coba alat lain yang lebih panjang lagi dengan ruci yang dipotong mudah-mudahan bisa nyampe ya apakah perlu balu ada sedikit perusahaan spasenya terlalu sempit dengan alat seadanya oke akhirnya akhirnya bisa terlubangi teman-teman setelah beberapa kali percobaan dalam juga ya ternyata ya ya akhirnya sekarang kita masukin lagi powernya ini valve bekasnya yang kena cairan nanti kocor teman-teman jadi nggak bekerja dengan baik kita mesti ganti dengan yang baru sekarang kita masukkan valve yang baru oke teman-teman sudah normal lagi sepertinya ya kurang lebih seperti itu penanganan antipocor yang mengeras karena pemakaian bertahun-tahun di ban tubeless ini terima kasih teman-teman yang sudah menonton nantikan video saya selanjutnya terima kasih terima kasih